maafin minta maaf apalagi sih kebiasaan-biasaan yang kaya lakuin dulu jalan bareng 6 pagi makan bareng-makan itu hasil malah sama artis-artis semua orang dimintain ki gitu enggak ada enggak ada ini orang-orang apa gimana sih gue dan bisa aja bareng-bareng Oh iya iya Alhamdulillah bingung ya Iya langsung terus dia foto sate makasih kiki semua orang banyak juga puluh orang yang mau dimakan masuk atau masuk jangankan makanan obat perhatiannya juga sering berapa enggak tahu tanya masalahnya dari bulan kapan lu deketnya dari wismatet-wismatet eh udah dari sebelumnya sih kan udah berarti nggak tahu kita mau kapan jawab apa kemarin dalam keadaan sakit lancar banget iya gua bakasih tahu nih apa jangan 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 kalau bintang tamu terus hostnya tuh temen sendiri belum bilang kayak kaki gua cuma jadi jembatan orang tapi yang deketin pasti ada dong nggak tahu gua deket apa temen dia kan sekolahnya dikit ya gua 17 orang doang 18-18 sama lu harus dikonfirmasi satu cowok bisa dapet tiga cewek tapi bener ada yang nggak ada yang pernah kayak satu gantian cewek siapa aja nama-nama cowoknya eh kok sepil dia udah mau ke pancing soalnya diminta pertama kali tuh dikui jangan sampai dia dikui lagi di itu sekarang temen-temen gua tuh baik banget friendly semua itu kita nggak ada genggengan pisan udah nggak dimusuhin gitu kan cinta temen-temen gua tuh permaimu semua semuanya berani diomongin adalah yang kebalikan ya nangis lagi di Bandung karena dia ikut gua kerja terus di hotel yang gue pulang pas kakau gua pulang-pulang gua lagi gua di jauhin sama temen-temen gua terus kan kuihnya trending ya terus kata dia jangan sampai trending terus kayak gitu temen-temen eh kalau lu minta maaf temen-temen untuk memperbaiki keadaan gimana kepikiran orang kuihnya paling ingin banget trending tapi gua kayak seneng juga ikut gua bisa sih trending gitu eh tapi di sisi lain temen-temen gua pada kayak gayanya so elit asik lagi-lagi di hotel sebrangnya di hotel kayaknya so elit padahal mah apaan gitu udah udah lupa tapi tuh kelas apa beda kelas aku cuma satu kelas satu kelas itu udah bilang satu angkatan itu satu kelas satu apa mas gue kaget satu angkatan itu satu kayak kelas 12 satu doang lu sekolah ke bimbel aja iya kata gua banyakan bimbel malah kata gua iya bimbel bisa berat 3 kelas loh nanti satu sekolah itu hanya satu angkatan itu lu gak seberapa waktu itu iya kelas berapa kelas 11 kelas 11 12 jadi lu gak ada kelas gak ada kelas ada itu yang ngomong lu so elit siapa namanya enggak sih udah temenan kan udah CS lu kasih apa dia kok bisa mau temenan lu kasih coklat payung tapi lagi ujian jadi kebutuhan aja jadinya kalau gak saling negur kan gak bisa nyontek ya jadi menurut lu dia nyontek amal enggak gue yang nyontek sama dia jadi gue gue yang negur dulu gue baik lah tapi lu baik buat manfaat dia juga enggak sebenernya gue gak nyontek di dia udah deh ini ada lagi ada masalahnya ya tapi ada mental breakdance lu tuh gue sampe gue kayak apa gue bipolar ya kebiasaan genzet ke psikolog belum ke psikiatra gak tau tuh kayaknya gue bipolar kayaknya gue schizoprenia kalau anxiety emang pengen FG aja lu insomnia insomnia mah surya surya insomnia tapi emang lu gak pernah gitu dimusuin sama temen-temen lu gua kalau gue emang gak dari dulu emang dijauhin kalau gue kenapa kalau miskin kan susah gitu sekarang yang jauh mendekat yang dekat merapat sekarang yang temen dibilang saudara saudara aku saudara kembar satu jantung itu kembar siam namanya dia mah enak ya berarti udah kaya jauh merasain masih miskin ke SPP gue belum bayar tiga bulan lu pakai lu udah gak mau bayarin SPP gue akan sendiri ya kan pak gue belain gue belain lu kenapa tau kenapa gak dibayarin selalu kalau konten mahal harga lu lu ngomor beru murah murah dia mau kerja disini aja dia kayak Marsha gue gitu-gitu eh gue tadi gue gini oh dikui ih seru tuh dikui gue sumpit loh masjak kiki sama Marsha yaudah kumpung gue lagi sengeng tapi gue ada waktu kak buat ngabuburit penting itu jangan sampai waktu ngabuburit tapi dia kadang-kadang suka gak derimain job gitu berarti gak lulang ngolak gue susah susah ngobrol gue kan anak introvert introvert iya gue kalau orang gede suka tertutup bang aku bisa kayak iya udah kayak gitu-gitu loh kayak gitu-gitu gitu bisa lu insecure iya dibilang kan gue masih kecil enggak bisa kejamit gue kejamit kampungan iya lo gak bisa jamit gak iya sih nah yaudah terus enggak 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 maksudnya gue susah taktokan sama orang ngerti gak sih jadi kita taktokan bisa lancer 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 kan gue bilang oh kikiamu marcel gue bisa gitu kalau untuk yang lain gue gak bisa saya marafi Ahmad gitu nah gue belum pernah ketemu tapi lu mau enggak tahu bisa di makhluk kenapa pak ada dia susah susah gitu lebih ke endorse talkshow atau acting dia lebih bencana nenek dia enggak bu nenek eh bukan nenek orang tua mama 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 iya dia enggak mau TV terus ya enggak halnya jadi mama ya elah ngapa jadi gua mama sih gitu yang penting yang penting ini gue enggak alih enggak kayak temen adik derik enggak dimana benar enggak 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 bukan keluarga kecil doang keluarga gede tapi gue pengen digituin Kak oh iya tapi nggak bisa Kak gua kurang kuat Kak gua orang mau jati diri gue belum masih lembek lah kan udah kuatkan mental mental masih 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 nggak bisa kak jadi diri lu umur-umur lembek gue nggak bisa deh tapi yang mudah-mudahan setelah kesuksesannya Arafah juga enggak lu menyusul belum enak berdua sih Arafah ada Alda lalu ada bapak lu bapak gua udah meninggal lagi lalu enggak ada yang bagus suaranya pada tidur aja di rumah rumah masih kotor banget harus buat semua ini udah capek di luar di rumah enggak ada yang nunggu banget super sistem apa gitu agak ada super sistemnya orang udah minta duit pada nganceng lu gue enak banget gue enak banget nih lu kita mencapai dari pagi-pagi ya ampun tisu abis gue marah tau enak banget gua pulang rumah sendal berantakan ya Allah gua lagi ada yang meresih sabar ya sabar ya sabar makanya tuh mancing-mancing guys tapi lu harus ikat semasa karena Marshal tadi akan menikah iya Hah iya kamu kayak nggak percaya gitu masa bakal nikah karena tb-tb-tb-tb aja perkarakter SMS lu omongan perkarakter tb-tb tiba-tiba enakan tiba-tiba kebanyakan kita itu nalas ku kata tb 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 4 tiba-tiba sama aja PBTB-2 nah ini baru GJLS banyak GJLS gak jelas lebih enak gak jelas GJLS enak gak GJLS 4 4 gak jelas tiga kata gak jelas GJLS ini lebih panjang iya enakan HLD Pak Halda ngomong dong ke teman-teman besti-bestinya maki gimana sih cara supaya tetap kompak sebagai adik salah-salah ngundang loh kita tidak sekompak itu sempurna Rizky Ridho ya kasih berani ngomong enggak ngomong apaan besti maki besti maki di bulan yang fitri ini bulan yang fitri ini semoga kalian kompak bersama keluarga kalian semoga THR kalian banyak ya semoga sesuai mood aja ya sesuai mood kalau keluarga gua lagi pada asik gua bagi-bagi kalau keluarga gua lagi bodi shaming gua nggak mau bagi-bagi udah lu kok enggak gede-gede gitu kuliah dimana Nah aku bingung tuh ditanya kayak gitu kan agak bad mood ya aku udah nyari jurusan juga penjurusan dimana kan bingung kan jawabnya Oke lu sudah dibilang enggak gede-gede itu udah udah ada jawaban sobat maki semoga ter kalian banyak amin semoga berkah sama dan juga ditunggu THR online dari Arafa nanti di Instagram ya Amin Iya masa-masa kita mau jalan-jalan tapi keluar negeri kemilan itu berarti kamu sudah membantu ekonomi kita dan mudah-mudahan kali ini bisa trending trending kenapa sih kenapa sih aku bukan bosnya udah lama lagi ya Oke saya masih jantung kita Sampai jumpa Terima kasih.